Dan cinta tanah air di bawah bimbingan dan predong. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan serius dalam upaya perlindungan terhadap anak di Kota Banjarmasin. Menurut data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Banjarmasin, dari Januari hingga Mei 2020, terdapat 30 kasus anak yang mengalami kekerasan, diantaranya 20 perempuan dan 10 laki-laki. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin, Iwan Fitriadi dalam peringatan Hari Anak Nasional di Gedung Kayuh Baim by Balai Kota Banjarmasin pada Kamis pagi, kasus kekerasan pada anak ini cenderung naik dari tahun sebelumnya dan dipicu oleh faktor ekonomi dan pandemi. Makin tinggi angka pengaduan itu sebenarnya semakin bagus. Karena apa? Masyarakat peduli melapor. Kami ini kan kalau masyarakat kada peduli melapor, kuitannya kada peduli, keluarganya kada peduli, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami kan butuh pengaduan. Terungkapnya kasus kekerasan pada anak diakui sebagian karena kepedulian masyarakat dengan telah melaporkan kekerasan anak di lingkungan kejadian di sekitar mereka. Muhammad Nafis, Kompas TV Banjarmasin. Kompas TV Banjarmasin.